Terima kasih Itu ibu diusir, dikira orang gila Saya ingat betul kok wajah ibu Mungkin ibu gak liat saya Bang Ingat gak, waktu itu kan saya pernah cerita Kalau saya ketemu ibu-ibu Dan ibu-ibu itu mengenam abang Ya Jawaban abang percaya Kalau abang percaya, pasti abang udah ketemu ibu abang dari dulu Bang Malin tidak salah Semua itu cuma salah, paham Dan cuma bang Malin aja yang berpikir seperti itu Tapi orang sekampung juga berpikir ibu sudah meninggal Kok bisa begitu, bu? Ceritanya panjang, Rif Pokoknya mulai malam ini Ibu tinggal Sama kita di sini Ibu Kok ibu diem? Kenapa ibu? Ibu Terpikir lili di rumah sakit Rif Apain kamu di luar? Kok belum tidur jam segini? Kamu kenapa kamu nangis, Rif? Enggak Enggak apa-apa kok, bang Kenapa kamu? Ada masalah di sekolah Saya terharu Niat abang Bertemu lagi sama ibu abang Rif Kamu pasti jadi ingat sama orang tua kamu ya? Bang Kamu mesti tahu, Rif Abang selama ini tuh udah nganggap kamu sebagai adik abang sendiri Jadi Ibu abang tuh ibu kamunya juga Maksudnya? Maksud abang Abang tahu Ibu abang tuh kayak gimana Jadi dia gak mungkin keberatan nganggap kamu sebagai anaknya sendiri juga Kamu anggap aja ibu abang juga ibu kamu Sekarang kamu punya abang Punya ibu Kita satu keluarga, Rif Ya? Gitu dong 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 Gitu Gitu dong 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 Gitu 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 Sebagai anaknya sendiri Sekarang habiskan sarapannya ya Leng Nanti kalau kamu selesai sarapan Antarkan ibu ke rumah sakit ya Kasian Ati nanti khawatir Iya bu, pasti Belum, kok Cari siapa mbak Saudara saya Wah, pasien kamar sini sudah dipindahkan mbak Dipindahkan kemana mas Saya gak tau, coba aja tanya bagian administrasi Kali-kali aja udah di kamar mayat Barangan lu Dan gue yakin Banyak cewek-cewek yang sakit hati Karena mali milik gue Jen Tumain kamu sudah pulang dari kampus Kamu sakit Enggak, Pak Jen Jen Papa Jen Jenny Jenny Oke Kalau Papa salah, Papa minta maaf sama kamu Tapi Papa gak bisa membiarkan kamu terus-menerus burung seperti itu, Jen Jenny Jenny Oke, oke Papa salah menduka Ternyata sekarang cinta kamu sama si maling sudah menutup pikiran kamu Kamu sudah tidak sopan sama Papa Kamu sudah tidak peduli sama Papa Jen, kamu kenapa sih? Papa salah Papa yang gak pernah peduli lagi sama saya Papa sadar gak selama ini saya berubah? Itu karena Papa Maksud kamu apa? Masih belum sadar juga salah Papa di mana Papa tahu kenapa Malin selalu jauh sama saya Kenapa Malin selalu takut untuk deketin saya Kenapa Papa selalu mengacau Malin untuk deket sama saya Jawab, Pak Jawab Jen Hey Kamu mau kemana? Siapa nama pasiennya? Namanya Lily Tadinya di kamar 515, Mbak Mbak keluarganya? Iya Saudarakan saya di pedang kemana sih? Ke kamar 201 Oh, makasih Mbak Eh Mbak, Mbak tunggu Menurut catatan, pasien belum melunasi biaya perawatan Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas tagihan ini? Enggak, gak tahu Tolong sampaikan sama keluarga pasien Untuk segera melunasi tagihan ini Iya Mbak Li Kok gak ada? Katanya di sini Jangan-jangan salah informasi lagi Mbak Kok gak ada? Salah lah informasinya Gak ada Namanya Lily kan? Iya Lily Tapi gak ada di kamar Saya harus pergi Saya tidak mau menjadi beban buat ibu dan Ati Ini kantor kamu, Lim Kamu kerja di sini? Iya Bu Masya Allah Ibu tidak pernah mimpi kamu jadi orang kantoran Sebagian dari mimpi saya sudah menjadi kenyataan Bu Kemana ini belum apa-apa Bu Saya akan buat ibu lebih bangga lagi sama saya Alhamdulillah Kamu harus bersyukur nak pada Allah Banyak-banyak berdoa Ibu tunggu sini sebentar ya Selamat siang, Pak Eh, Kak Mulin Kenapa? Maaf Pak, mengganggu Saya siang ini mau minta izin, Pak Kamu sakit? Enggak, Pak Saya mau besok keluarga saya di rumah sakit Cuman saya akan usahakan kembali lagi ke sini Sore ini, Pak Iya, makasih, Pak Gimana bisa hilang, dok? Ya, pasien menghilang dari rumah sakit Dengan kata lain, pasien sudah melarikan diri dari rumah sakit Apa tidak dicari? Kami sudah cari ke seluruh penjur rumah sakit Tapi nggak ketemu Mungkin dia sudah kabur dari rumah sakit Dan itu sudah di luar tanggung jawab kami Itu tanggung jawab pasien sendiri Tapi kondisi sudah rasa itu masih lemah, dok Begini Pasien yang sudah meninggalkan rumah sakit Itu bukan tanggung jawab kami lagi Itu merupakan tanggung jawab keluarga untuk mencarinya Oke? Tapi, dok Sekalipun pasien sudah menghilang Anda tetap harus menunasi biaya perawatannya Hah? Saya? Ikut saya ke kasir sekarang Wah, gawat nih Kalau gue dipasang membayar tagian Mau bayar pakai apaan? Bisa-bisa gue dilaporkan ke polisi gara-gara nggak bisa bayar Dok, dokter Ada apa lagi? Saya mau ke kamar kecil Cepat tapi ya Jangan lama-lama Nanti ke kasir ya Iya Maaf ya, dok Paksa kabur nih Ilang gimana maksudnya? Pasien melarikan diri dari rumah sakit Sedangkan tagihannya belum dibayar Aduh Lily kemana ya, Lin? Bu, tenang, Bu Kita cari sekarang Lily juga pasti belum jauh kemu Eh, tunggu Lalu gimana soal tagihannya? Mas, mas Lihat temen saya, perempuan Rambutnya panjang Mukanya itu putih Soalnya dia lagi sakit, pucat gitu Maaf, Mak Saya nggak lihat tuh Makasih ya, mas ya Iya, iya Makanya sih, Lily Jena, pilih Ilang lagi deh semalam Eh, Bu Ada apa, Lin? Saya ada yang kelupaan, Bu Ibu bisa tunggu sini bentar nggak? Kamu mau kemana? Kita harus segera cari Lily Sebelum dia pergi jauh Saya ada keperluan lain, Bu Ibu bisa tunggu sini bentar aja nggak? Ya, Bu Man Eh, lama ama tuh, Lin Gue pikir lo udah lupa jemput gue Lo nggak ngeliat nih Gue udah siap nih untuk balik Sorry, Man Gue nggak bisa nganterin lo Cuman gue bakalan menulai cari taksi Lo ada apa, Lin? Kok lo pucat banget? Lo butuh bantuan gue? Makasih, Man Ya, gue tunggu cari taksi Tika, tau nggak? Katanya si Malin masih berhubungan sama Jenny Hah? Siapa bilang? Iya, Tik Ada yang ngeliat mereka lagi berduaan di kafe Alah, itu gosik murahan Lo jangan pada percaya Lagian, mudah mungkin Malin mau ketemu sama si Jenny Eh, Tika Atau jangan-jangan Si Malin ngeduain lo lagi Ih, nggak mungkin banget lagi Tapi lo tuh harus hati-hati lagi sama si Jenny Lo tau dong Dia cinta banget banget sama Malin Bisa-bisa nih, si Jenny masih belum menyerah Terus sekarang Dia mau ngerebut Malin dari lo, Tik Eh, lo berdua denger ya Nggak mungkin ada yang bisa ngerebut Malin dari gue Apalagi cuma si Jenny Bu Udah dua jam lebih kita muter-muter disini-sini terus, Bu Kita tidak boleh menyeralin Kita harus menemukan Lily Ibu takut terjadi apa-apa pada dia Lily kan masih lemah Ya udah, sekarang kita mau cari kemana Lilinya Ibu yakin Lily pergi karena Tidak mau mau bebani ibu Dia takut ibu pusing bagaimana caranya melunasi biaya pengobatannya dia Ibu ada fotonya Lily nggak? Ada Ya udah, kita minta bantuan polisi aja, Bu, ya Lihat dong nih, bukti keseriusan Malin sama gue Ya ampun, Tika Malin ngasih lo cincin berlian Gila, gede banget lagi Berapa tuh karatnya? Ini bukan cuma cincin berlian biasa Tapi cincin tunangan Malin tuh udah gak sabar sama gue Dan dia takut kehilangan gue Makanya dia buru-buru ikat gue sama cincin ini Ya ampun, Jenny Kesian juga ya Ya T, kalau tega dia ngomong gitu depan dia Dia bisa-bisa buru diri lagi dengan lo Tunangan sama Malin Ih, salah dia sendiri Udah tau Malin sama gue Masih aja nyimpen harapan Itu namanya bertepuk sebelah tangan Jen Udah dong, Jen Gue juga bilang apa Upain aja si Malin Lo ngomong gampang, Rey Lo gak ngerti perasaan gue Lo gak pernah ngerasain Kilangan orang yang lo sayang Siapa bilang, Jen Sekarang juga Gue merasa kilangan orang yang gue sayangin Gue ngerti perasaan lo Gue juga tau rasanya bertepuk sebelah tangan itu Sorry, sorry Maksud gue Tolongin gue, Rey Tanyain sama Malin Dia udah bener-bener Tunangan belum sama Kartika Tolong, Rey Kami akan berusaha mencari anak ibu Dan apapun hasilnya akan segera kami laporkan Sebentar gue ya Halo Lin Gue, Rey Eh, Rey Apa kabar, Rey? Gue coba ngasih selamat sama lo Selamat? Iya Selamat atas pertunan lo sama Kartika Selamat atas pertunan lo Wah, keren-keren masih sepaya ibu Wah, kasihan pak Gitu deh kaca pak Wah, kasihan bu Belum makan, kasihan pak Makasih Makasih Lu pro-pro buta kan Aku deh Orang gue buta beneran Eh, kalau lo emang buta beneran Masa lo bisa ngeliat duit gue Ah, udah ngasih, ngasih, ngasih Gak ikhlas gue ngasihnya Nipu dasar Main bata aja lo anak kecil lo Nanti lo ngasih berapa? Gue Rp1.000 Eh, itu namenipu Namen sih boleh aja Tapi jangan nipu dong Gak malu apa Dasar Ini mbak Eh, kamu sini Kenapa mbak? Kok kamu cuma segini sih? Nyonya kamu mana? Ibu lagi nggak ada di rumah mbak Eh, kamu jangan bohong ya Suruh keluar sekarang nyonya kamu Sungguh mbak Ibu pergi dari tadi pagi Dan ibu juga cuma nitipin itu Buat mbak Tika Brengsek Bener-bener perempuan serakah Saya harus segera dapatkan hak saya Saya nggak mau terus susun ngemis kayak gini sama kamu Malin Pak Niko Gimana status investment Pak Soni? Positif pak Menurut analisa saya Saham komoditi gula akan naik Saya tinggal nunggu waktu transaksi yang tepat saja pak Bagus Saya percaya sama kak Makasih pak Apa? Bagus, bagus Saya sudah menugas sebelumnya Anak itu pasti akan mengambil kesempatan ini Oke Sekarang begini Kamu naikkan harganya Kita kasih keuntungan buat anak itu Oke? Iya Malin, malin Ambisi dan kesombongan kamu itu Akan menjadi pemerang buat diri kamu sendiri Dan akan menghancurkan kehidupan kamu Saya akan bersulang buat kamu Kenapa kamu? Lo pasti nggak bakalan percaya Gue berhasil ngelakuin transaksi dalam waktu 2 jam Transaksi gue berhasil Yes Alah, itu kan faktor keberuntungan lo aja Nggak usah deh bikin lo jadi besar kepala gitu Lo bilang ini hasil keberuntungan Lo juga bilang ini hasil keberuntungan Ini hasil kerja keras gue dan kepinteran gue Asal lo pada tau aja Nggak mungkin gue bisa nyelesaikan 2 jam transaksi Kalau gue nggak punya kepinteran Gue jago dalam hal saham Ratiin tuh omongan gue yang barusan Jangan sok tau deh lo Gue ini lebih lama dari lo Lo anak baru sok ngulain kita-kitalah Gue emang lebih baru daripada lo berdua Tapi yang pasti gue lebih jago tentang saham daripada lo berdua Gue sekarang mau ke Paniko Mau ngasih liat ini Dan gue tau dia pasti bakal seneng Sombong bener Suatu hari nanti Kesombongannya akan menghancurkan dirinya Iya Kita nggak bisa sabar terus-menerus ma Sampai kapan kita menerima perilaku Tante Dewi seperti ini Tau papa juga nggak pernah adil sama kita Mama tau Tika Tapi mama harap Kamu jangan terlalu kasar dalam menghadapi Dewi Sikap kamu terhadap Dewi membuat mama jadi khawatir Mama khawatir Tika Kamu anak mama satu-satunya Kamu adalah harapan mama Mama tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap kamu Saya mau ngerti maksud mama Mama takut Tante Dewi mencelakai saya Iya kan Mama nggak usah khawatir Saya sudah memikirkan segala resiko apa yang akan saya terima ma Lagipula saya nggak takut kok sama Tante Dewi Saya tahu siapa dia ma Saya akan melakukan dengan cara apapun ma Supaya warisan papa secepatnya jatuh ke tangan kita ma Ati Ibu Ibu tahu Ternyata betul pikiran ibu Kamu pasti di sini Ibu kemana aja semalaman hilang Ibu ketemu anak ibu ti Ibu ketemu Malin Apa Ibu udah ketemu anak ibu Ya Alhamdulillah Ibu senter sekali Tapi Ya Ibu kehilangan anak ibu yang satu lagi Ati udah busanya Lili ibu Tapi nggak ketemu Ibu khawatir Terjadi apa-apa pada Lili Dia kan belum sembuh ti Biasanya kan Dia kemari untuk bertemu dengan kamu Kenapa sekarang belum kemari ya Tahu Jangan-jangan terjadi sesuatu ti Ibu Jangan-jangan terjadi sesuatu ti Lumayan nih Ini bener-bener jika tombol Tapi Mas hidup apa sudah mati orang ini Alah ini bukan urusan kita Ayo cabut Cepet Halo Kamu harus kemari sekarang juga Kemari kemana Kamu kenapa sih Pokoknya kamu harus kemari sekarang juga Aku udah nggak tahan Lin Pokoknya kalau kamu harus nggak kesini Aku mau mau diri Halo Tik Tika Halo Oke Lin Nggak apa-apa kalau lo nggak bisa datang malam ini Kapan-kapan Gue tepon lagi ya Oke Dia nggak bisa kesini ya Ray Malinnya nggak bisa Jen Dia ada urusan penting katanya Dia pasti curiga deh sama lo Gara-gara Waktu itu lo ngatur pertemuan gue sama dia Jen Gue tahu perasaan lo Jen Gue tahu lo penasaran sama Malin Tapi Malinnya Ray Mungkin kalau ceweknya bukan Kartika Gue nggak bakalan sepenasaran ini Tapi kan lo tahu siapa Kartika Lo sendiri pernah jadi korbannya Kartika Gue takut kalau Malin jadi salah satu korbannya Kartika Tapi Jen Malin itu Ray Lo kan sahabatnya Lo tolongin dia dong Ray Kasih tahu dia Kenapa sih Setiap kali gue ketemu sama lo Yang dibahas cuma Malin aja Udah malam Jen Ayo kita pulang Tapi Ray Jen Malin itu bukan anak kecil lagi Dan gue nggak mau ikut campur urusan pribadinya dengan Kartika Ayo kita pulang yuk Silahkan Den Nantika sudah menunggu di kamar Di kamar Saya nunggu disini aja Ya Den Kata Nantika suruh langsung ke kamar Ayo Den Saya tunjukin kamarnya Silahkan masuk mas Terima kasih Tik Masuk Lin Nggak kita mau berdua di luar aja Aku nggak enak masuk kamar kamu Nggak apa-apa kok Di rumah nggak ada siapa-siapa Cuma kita berdua Ibu kamu mana? Mama lagi pergi Lin Kamu masuk ya Kamu tadi kenapa Nelfon aku Pakai nangis Belum menggunung diri Bikin aku panik aja Malin Hanya kamu yang bisa bikin aku tenang Hanya kamu yang bisa ngilangin rasa kesampian aku Ini rumah anak ibu Ini rumah kontrakannya Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Nih Tidakkan Ti Masa ti Hah Lu yang gangguin gue tadi kan Di pinggir jalan Eh Lu lipu gue di tinggangan jalan sih itu kan Enak aja lipu sepak-nipu Astagfirullahaladzim kalian ini ada apa sih Bu Ibu ngapain sih Pakai ngajar orang kayak gini Dia tuh penipu bu Ibu pasti udah ditipu sama dia Rief Ini Ati Dia sudah ibu anggap sebagai anak sendiri Ibu malah banyak berhutang budi pada dia Makanya lu Jangan duduk sembarangan Gue bulan buta itu gak harus nyari makan tau Shhh Ati Ayo udah masuk Tik Aku jalan dulu ya Udah jam 10 Udah kemalaman Tik Kamu kok tega sih tinggalin aku sendiri Lin Kamu kan udah tenang Kamu juga perlu istirahat Besok aku telpon dari kantor Ya Udah Udah jam 10 Udah jam 10 Udah jam 10 Udah jam 10 Malin. Malin. Kalau memang warisan itu bisa kamu dapatkan setelah kamu menikah, semoga dengan rencana ini, warisan papa kamu akan jatuh segera ke tangan kamu, Tika. Kamu nggak bisa lari di saya, Malin. Gue yakin kalau Malin tuh bener-bener nggak mencintai Kartika. Dari mana lo tau, Jen? Kok lo bisa mau begitu? Ya Malin kan terpaksa. Lo tau sendiri Kartika cewek kayak gimana. Dia tuh cewek agresif. Jen, gue pulang dulu ya. Lo? Gue bosan, Jen. Dari tadi yang dibahas sama lo cuma Malin sama Kartika doang. Maafin gue ya. Gue bener-bener nggak tau kalau lo ngelakuin itu bener-bener terpaksa. Enggak ada yang perlu di maafin. Lo nggak salah. Gue yang salah. Ibu udah lama nyuruh gue berhenti. Kerja yang nggak halal. Tapi gue yang bandel. Gue kasih kan ngemis. Jadi suka pura-pura buta. Biar orang kasian sama gue. Lo mau kerjaan yang halal? Kerja apaan? Gue nggak punya ijazah. Tunggu dulu. Tenang sini, oke? Nah, ini dia nih. Nggak perlu pake ijazah. Kotak semir? Iya. Dulu gue jadi tukang semir. Bang Malin juga pernah. Lo maunya gue jadi tukang semir? Nggak salah lo? Iya, kan yang penting halal. Oh iya, bener juga, Tong. Tolong, Tong. Nama gue Arief, bukan otong. Iya, makasih deh, Arief. Tapi lo ajarin gue. Gue kan nggak pernah punya sepatu. Nggak tahu caranya Mir. Sip, tenang aja. Gampang. Sudah jam 11 malam. Tapi Malin belum pulang. Telepon ke HP-nya aja, Bu. Kamu tolong ibu untuk menelpon Bang Malin ya, Arief. Arief, mau kemana? Malam-malam begini, keluar. Wah, yuk. Saya mau ke wartel, mbak. Bang Malin belum pulang. Hah? Jam segini Bang Malin belum pulang? Eh, emang mau kemana itu dia? Nggak tahu. Dia khawatir. Takut lelok, kenapa? Mbak, temenin saya ke wartel lo. Saya takut sendirian. Boleh. Mbak, kok bongong aja? Eh, enggak, enggak, enggak. Siapa yang mau ngerasain lagi nyanyi? Eh, eh, eh. Kamu kan tolongin saya, ya. Eh, Rief, Bang Malin mau itu suka nggak pulang nggak? Sering sih, enggak. Jangan-jangan udah punya pacar tuh, Rief. Biasalah anak muda kalau udah punya pacar, suka lupa waktu. Dan kalau ada glad yang tuh, Rief, enggak bakalan didengerin. Tetap aja gini nih. Makin semakin rapat gitu. Makin semakin mesra. Gini, enak sih. Eh, kamu itu masih anak kecil tau. Kamu kan badanen doang, gede. Belum akil balik, enggak boleh. Gue praktikin juga ntar. Tapi enggak boleh belajaran seksual. Enggak boleh ya, Rief ya. Kan enggak boleh ada yang saya. Jangan jadi belajaran seksual enggak boleh ya, Rief. Boleh ya, Rief? Iya, iya, iya. Baiklah. 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 Kok dimatiin sih? Bener kan Riff kata Mbak Ayu tadi? Pasti lagi asyik pacaran tuh Jangankan suara telpon, suara geledek Nggak bakalan didengerin deh Kecuali suara yang satu tuh bakalan didengerin Suara apaan? Suara kukuruyu Berarti sudah pagi kali Itu kan cuma anggapan yang bahayu aja Belum tentu Belain deh Tapi iya juga sih ya Nah bener kan? Maksud pikiran kamu kan? Berarti kamu udah dewasa nih Seneng ya? Ah udah deh Kita nggak usah ngomongin Bang Malin lagi Capek, pusing Sama, Mbak Ayu juga males mikirin Bang Malinmu itu Pusing Ngapain ya Riff ya? Pegel-pegelin pikiran Bagaimana Riff? Aneh Bu, nggak ada yang angkat Kamu sudah coba telfon kantornya belum Siapa tahu Bang Malin itu lembur Udah Bu, tapi nggak ada yang angkat juga Kantor gini hari pasti udah tutup Bu Kalo Malin tidak di kantor Lalu dia di mana? Lagi kencan kali ya Bu Hah? Kencan? Iya Lagi pacaran gitu Bukitnya aja Teleponnya nggak diangkat Sematiin Takut keganggu Memangnya Bang Malin punya pacar ya? Apa saya bilang Bu? Jakarta ini banyak cewek yang cakep Pasti Bang Malin kecantor sama cewek Jakarta Malin kunda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jen Jenny! Mimpi ini pertanda buruk. Aku tidak mau kehilangan anakku satu-satunya. Ternyata kau telah melangkah terlalu jauh, Malin. Kamu harus membayar mahal semua ini. Bangun! 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 Terima kasih.